Intro Pemirsa, sekarang ada berada di pantai Yap, tapi pantai ini ada di Musi II Banyak pasir di sini, jadi berasanya seperti pantai Apalagi di pinggir Musi II, ada ombangnya juga ternyata Nah kalau ngomongin soal pertambangan ini Gak ada habisnya sebenarnya Pemirsa Karena kalau pertambangan terus dilakukan Dan tanpa memperhatikan lingkungan di sekitar Ini bahaya Akhirnya habitat di sekitar lingkungan tersebut Akan rusak dan banyak banget Lingkungan yang bakal tercemar Karena pertambangan yang tidak benar, makanya Jika ingin melakukan pertambangan, ini harus disertai Dengan hal-hal yang Tidak merusak lingkungan ataupun habitat di sekitarnya Oke, kalau kita ngomongin pertambangan Tadi Ades sudah bilang soal Warga Ketunai Tionghoa, sekarang kita Kita bakal lihat bagaimana kehidupan warga Ketunai Tionghoa di Provinsi Bangka Blitung Langsung aja kita saksikan Keberadaan warga Tionghoa di Pulau Bangka Tak lepas dari sejarah panjang pertambangan Timah di sini Jadi pada saat itu memang ternyata kerjanya untuk ditambang-tambang ya orang-orang Tionghoa Untuk menambang oleh Belanda Mereka dibayar kok Mereka dibatangin oleh agen-agen kayak CKW gitu kan Ada agen-agennya yang nyari bahkan untuk memenuhi Produksi dalam satu tahun oleh Belanda Ada targetnya gitu Berapa peksi tahun ini untuk menungguan timah dunia Mereka juga mencari tanah kerjanya sampai ke Cina sana gitu Yang didatangkan ke Bangka Dikontrakkan dalam dua tahun Nah dari situ lah nanti Sebagian ada yang lagi pulang Habis kontraknya pulang Tapi sebagian juga Masih bertahan Bertahan di sini yang tinggal di camp-camp Meski banyak yang pulang kembali ke negara asal Tapi tak sedikit yang memilih untuk menetap dan menjadi bagian sosial Dari kehidupan bermasyarakat di pulau yang sempat bernama The Duke of York ini Terlihat dari kelenteng-kelenteng yang tersebar hampir di setiap wilayah Banyaknya bangunan rumah tinggal berarsitektur vernakular Cina Kawasan pecinaan Dan kompleks pemakaman atau pendem Cina Yang sekarang bernama Perkuburan Sentosa Termasuk salah satu peninggalan sejarah Benteng Kutopanji Yang terdapat di kota Belinyu Berjarak 60 km dari Sungai Liat Benteng Kutopanji Didirikan oleh salah satu pengusaha timah di bangka Bongkap Jun Ia dan putranya wafat kurang lebih 104 tahun lalu Dan dimakamkan di kawasan Benteng Yang saat ini tinggal puing-puing Untuk mengenang keduanya Dibangun kelenteng yang letaknya tak jauh dari situ Kelenteng Fu Teche Kuatnya pengaruh Cina Juga mempengaruhi kebudayaan yang ada di bangka Lihat saja bentuk pakaian adat bangka Yang hampir mirip dengan pakaian pengantin Cina Dengan dominasi warna merah Keberadaan warga kutopanji Tionghoa di pulau bangka Tak lepas dari sejarah panjang pertambangan timah di sini Hal ini dikarenakan keberadaan rumah-rumah yang dalam ukuran besar Yang biasa disebut warga sebagai rumah gedong Perkampungan tua ini Didiami 50 kepala keluarga etnis Tionghoa Yang memilih tinggal menetap di sini Para keturunan buruh timah Sekarang mencari nafkah dengan berdagang Dan membuat makanan khas bangka Seperti kerupuk, kemplang, dan dodol cempedak Keberadaan pasir timah Tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat bangka Tidak bisa dipungkiri Timah telah membawa perekonomian masyarakat bangka menjadi lebih baik Pertambangan timah semakin hari semakin banyak Baik secara tradisional Ataupun menggunakan mesin berteknologi tinggi Apa income pemasukan untuk pemerintah daerah sini Seperti tanpa pengusaha yang masuk ke sini Masyarakat bangka sini banyak yang tidak mampu Mengeruk harta karun yang ada di laut Pertitima sendiri banyak kapalnya yang sudah rusak Jadi investor banyak yang masuk Dengan menggunakan kapal isap Kalau Pertitima ada yang namanya kapal kerup Dengan kapal kerup tersebut biaya operasinya lebih besar Kadang-kadang tekor biaya operasinya sampai penghasilnya Jadi lebih praktis dengan kapal isap Itu kebacakan punya pihak ketiga Harga biji timah yang kian hari kian melambung Menjadi daya pikat yang memanggil masyarakat bukan hanya warga bangka Tetapi juga pendatang dari berbagai daerah seperti Makassar, Palembang, Medan Bahkan sejumlah kota di Pulau Jawa Berbondong-bondong ikut menggeduk timah Legal maupun liar Di kawasan pantai penyusuk Tepatnya di desa Batu Atap Belinyu Puluhan kapal dengan mesin penyedot menderu sepanjang hari Mengeruk setiap butir pasir timah Tambang apung beroperasi dengan cara menyedot pasir dari dasar laut Dengan menggunakan mesin air berkapasitas besar Baru kemudian pasir didulang untuk mendapatkan timahnya Hasil biji timah akan dibeli oleh kolektor Sebutan bagi pembeli timah apung Puluhan penambang timah apung ini Membangun gubuk sederhana di sepanjang pantai penyusuk Kegiatan penambangan dilakukan sesuai dengan kondisi gelombang laut Musimen itu apa namanya itu Kami bilang itu kan kalau bulan 3 itu musimah Sampai bulan 11 Jadi itu yang disebut musimah Jadi habis itu pulang lagi kami yang lain-lain Kalau disebut musimah sini kan ada batas Kalau dari bulan 12 sampai bulan 3 itu Belombang kalau besar Kita gak bisa kerja Jadi kalau secara dia kecil Itu musim Itu disebut musim Pembelisian Cilipungan Cina 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 Kampung Anda Sekarang Anda masih berada di tempat aktivitas Bongkar muat pasir Dari kapal tongkang ke Palembang Yang berasal dari Ogan Ilir Nah kalau ngomongin soal pertambangan Provinsi Bangka Blitung merupakan salah satu raja Di bidang pasir timah Dari mulai pengerukan melalui tradisional Maupun alat-alat yang modern Menggunakan kapal kerup dan kapal hisap Yang dilakukan setiap harinya Di sedot yaitu pasir timah Dan tim Cilipungan ini berhasil mengeksplorasi Bagaimana kegiatan penambangan pasir timah itu sendiri Bagaimana? Penasaran tentunya? Tapi tahan dulu pemirsa Kita ke commercial break yang berikut ini